Saya tidak terdengar soalnya, nanti jadi kesaksian, saya kesaksian disana Sama Ibu Mariani, biar Ibu menjadi kesaksian yang juga boleh menguatkan kita Salam orang-orang terkasih ya Tuhan, orang-orang terbahagia di dunia Secara-secara mungkin sebagian sudah pernah mendengar kesaksian saya tentang masa lalu saya yang suram, yang kelam, yang jauh dari jalan Tuhan Penuh jalan kegelapan, tidak ada yang bisa saya banggakan dari masa lalu saya Tapi hari ini saya mau membanggarkan, karena saya punya Tuhan Yesus Allah yang saya sembah, yang bisa mengumbah hidup saya, yang dulu tidak berarti hidup yang ancur-ancur Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan, menjadi berharga di matanya Dan Tuhan jadikan saya alam, menjadi saksi bagi kemuliaannya, Alhamdulillah Secara-secara saya bertobat, lahir baru tahun 2005 Saya di baki selam di salah satu gereja di Bantu Pada waktu itu, tetapi secara-secara begitu saya lahir baru tahun 2005 Tidak seketika itu juga dosa-dosa masa lalu saya hilang Ada beberapa kebiasaan buruk dari masa lalu saya, yang saya belum bisa tinggalkan Tidak seketika lahir baru saya masih suka minum-minuman terasa Tetapi seperti Bapak yang saya anaknya, Tuhan menghajar anak yang dikasihnya ketika tersesat Ketika saya lagi minum-minum di Bantu, di satu tempat, Tuhan izinkan terjadi keributan Saya terlibat dalam keributan Lalu kepala saya terbentur, benda keras Singkat cerita, saya periksa ke dokter, periksa ke rumah sakit, saya di Ronsen Ada gumpalan darah sebesar kepala tangan, sebesar kotoran dinding, kira-kira Lalu saya konsultasi dengan tiga dokter, waktu itu tiga Satu dokter rumah sakit Imanua, satu dokter rumah sakit Boromius, dan satu lagi dokter rumah sakit Santosa Ketiga dokter menyarankan supaya saya dioperasi, di bedah kepalanya, lalu diambil bumpalan darahnya dari kepala saya Kalau tidak dilakukan operasi, saya tidak akan sembuh, saya akan mustahil sembuh Dan itu pun dengan resiko, kalau ada kegagalan operasi, saya bisa mengalami kelainan otak, saya bisa mengalami bahkan kematian Pada saat itu, yang harus saya lakukan hanya bersujud kepada Tuhan, berdoa Saya menyesali perbuatan saya, saya menyadari dosa-dosa saya Karena setelah lahir baru, sudah lahir baru, tapi saya masih minum-minum gitu ya Saya minta ampun kepada Tuhan, dan saya berjanji kepada Tuhan Tuhan kalau engkau sembuhkan saya, saya tidak akan lagi minum-minum minuman teras apapun jenisnya, saya tidak akan enak Memang secara medis, tiga dokter sudah katakan mustahil saya sembuh, kalau tidak menjadi operasi Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil Mungkin saya dinyatakan dalam hidup saya, saya mengalami kesembuhan Dan di kepala saya, bumpalan darahnya itu tiba-tiba hilang, tanpa menjalankan operasi Haleluya luar biasa Tapi dalam kehidupan saya, pasti kita mengalami proses ya saudara Ada ujian-ujian daripada Tuhan Beberapa tahun kemudian, kembali ujian, Tuhan izinkan berdiri dalam hidup saya Saya mengalami stroke saudara Tangan sebelah kanan saya dan kaki sebelah kanan tidak bisa dikerangkan Berdiri itu saya tidak bisa Dengan tak henti-hentinya saya berdoa Juga sering berbasarung, dalam berbasarung Dalam doa saya, saya berjanji kepada Tuhan Tuhan engkau sambung menyembuhkan segala penyakit Dan saya berjanji, kalau Tuhan sembuhkan Saya akan menjadi saksi Tuhan seumur hidup saya Saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya Terserah ketika kita mau hidup bagi kemuliaan Tuhan Puasa Tuhan bekerja Kembali menjijikan kenyatakan dalam hidup saya Sampai hari ini, bagian tubuh saya tidak ada yang mengalami gelombohan Walaupun sampai hari ini, sampai saat ini saya masih harus makan tiga jenis obat Obat menjijak darah, obat darah gigi dan obat kolesterol Tapi saya percaya obat itu juga sarana daripada Tuhan untuk menyembuhkan saya Semua secara kebaikan Tuhan itu luar biasa Tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini suhu Dan saya akan terus setia sampai akhir hidup saya mulai dengan Tuhan Dan bukan satu kebetulan, Tuhan menyediakan wadah FGB MMA Untuk saya melayani di tempat ini Dan beri Tuhan, saya juga di anugerahi Istri, seorang pendamping, penolong Istri saya yang cantik dan setia Yang juga melayani, menopang saya dalam pelayanan di wadah LOF Ada sedikit terlalu saksian dari sisi saya, silakan Selamat malam Selamat malam Bapak-Ibu semuanya Kita yang baru-baru Itu banyak orang yang baru-baru Semua punya masa lalu Tapi Tuhan tidak pernah melihat masa lalu Kalau kata Tuhan jadi, maka jadilah kita satu, bukan lagi dua Dulu masa lalu saya penuh dengan akar kepahitan Saya perlu dengan kesakit hati Jika hati seseorang terbuka, cenderung dia akan menyakiti orang lain Jika hati seseorang tersakiti, cenderung dia akan menyakiti orang lain Seperti gelas kaca Biar dia masih utuh, itu masih bisa berguna bagi banyak orang Tapi jika gelas kaca itu pecah, yang tersisa hanya setihan saya Kalau digunakan juga itu hanya untuk melupai orang lain Setelah saya bertobat, setelah saya mendengar Kristus, saya minta alami kepada Tuhan Saya belajar untuk mengampuni Saya belajar untuk memaafkan orang lain Karena saya pernah Dahulu dibecehkan, saya pernah Di fitnah, itu sungguh sangat luar biasa Butuh beberapa tahun saya untuk bisa mengampuni Saya mohon kepada Tuhan Tuhan berikan saya hati yang baik Jangan biarkan ruka yang saya miliki Menjadi ruka bagi orang lain Tuhan Yesus itu baik Buat saya Sungguh baik dan terangat baik Kita berdua yang dahulu punya masa lalu yang tidak baik Kita adalah sampah Tapi Tuhan angkat Tuhan yang buat kita jadi berharga Menjadi Tuhan malam hari ini Kita kedua dapat berdiri disini Menyaksikan kebaikan Tuhan Baik dalam rumah tangga Kami diberkati Anak-anak kami Juga Tuhan berikan Semua karena kebaikan Tuhan Dan kemudian resesial saya Terima kasih Baik Pak David, terima kasih Ibu Menea, terima kasih juga Kesaksiannya Kan betul kata saya dibandingkan Untuk bertugas Mohon bisa dibantu Oh langsung, iya Baik, kalau memang langsung Berarti Sebelum kita memberikan Persembahan Love covering kita Saya minta Sebelum saya Karena di depan Kebetulan gak jauh-jauh Biar saya langsung Karena Pak Ridwan juga Pak Iyanya dapat tugas Sekarang Pak Udan aja Yang saya minta Untuk telah berhenti Salam Bapak Ibu sekalian Bentar lagi Kita akan memberkati Kelayanan kita Tapi jangan dengan Bersungut-sungut Kita layani Untuk Tuhan Dan Tuhan akan melihat Bagaimana kita Melakukan semuanya ini Dengan baik dan benar Dan itu akan Tuhan Balas berlipat kelayanan Kalau kita mau melakukan Pekerjaan Tuhan Dengan sukarela Dan mau melakukannya Dengan baik dan benar Mari kita berdoa sebentar Bapak di surga Terima kasih Bapak Untuk kami bisa bersekutu Bersama-sama di tempat ini Tuhan Bukan karena kami Kebetulan bisa datang Di tempat ini Dari Bandung Untuk perwakarta ini Tuhan Tapi kami percaya Kau sudah kirimkan kami Ke tempat ini Untuk memakilkan Perwakarta ini Tuhan Menjadi lebih baik-baik Menjadi lebih baik-baik Kami percaya Tuhan Segala sesuatu yang Tuhan Bersama kami Ini adalah waktanya Bagi kami Tuhan Karena ini cukup Berucap syukur Cuma-sama di Masih bisa berkati Berkata ini Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Kami berdoa dan Terima kasih Tuhan 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 Selain aku, tak hanya berjalanmu, tak hanya berjalanmu, tak hanya berjalanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!